Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ibu alza pada video kali ini saya akan membuat tahu crispy ini cocok banget untuk teman santai bisa dicocol pakai saus sambal atau cabai rawit ini rasanya enak sekali kriuk-kriuk mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya cara membuatnya pertama siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan bawang putih bubuk 1,5 sendok teh baking powder 1 sendok teh garam halus 1,5 sendok teh penyedap 1,4 sendok teh kemudian merica bubuk 1,4 sendok teh dan kaldu bubuk atau roiko sebanyak 1,4 sendok teh ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata lalu masukkan air putih sebanyak 250 ml saya masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ini kita larutkan dulu tepungnya nanti kalau kita masukkan semuanya takutnya tepungnya bergerindil nah jika sudah larut tepungnya semua lalu kita tuang semua sisa airnya lalu kita aduk-aduk lagi agar tercampur rata dan membentuk sebuah adonan cair nah ini adonannya sudah tercampur rata ini memang agak cair ya bunda lalu kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong dadu satu buah tahu saya potongnya di 4 bagian yang sudah saya cuci bersih lalu kita masukkan ke dalam adonannya ini saya pakai 10 buah tahu lalu saya potong-potong setelah kita masukkan semua tahunya lalu kita ratakan menggunakan sendok agar tahunya terendam semua dengan bumbu-bumbunya tadi ini kita rendam selama 5-7 menit kemudian kita panaskan minyak di dalam kuali atau wajan setelah kita rendam selama 5-7 menit lalu kita saring ini saya ambil satu bagiannya kemudian kita goreng ke dalam minyak panas ini kita goreng selama 3 menit setelah 3 menit kemudian kita siram dengan air rendaman tadi atau adonan rendaman tadi ini kita goreng sampai kering kemudian kita siram lagi sebanyak 3 sendok sayur lalu kita masak sampai kering jangan lupa kita bolak-balik agar matanya merata nah terakhir kita siram lagi dengan adonan cairnya sampai menutupi semua tahunya kemudian kita goreng sampai kering dan menjadi crispy setelah matang dan menjadi crispy lalu kita angkat kita saring dan kita tiriskan minyaknya kemudian kita goreng sisa tahunya tadi sampai selesai caranya sama kita goreng selama 3 menit lalu kita siram dengan adonan cairnya kita siram sebanyak 3 kali peniraman nah ini dia tahunya crispy sudah selesai dan sudah siap kita sajikan ini kriuk-kriuk sekali enak banget apalagi kita santap saat santai teman ngopi atau minum teh sambil nonton tv apalagi kita cocok menggunakan saus sambal atau makan pakai cabai rawit terima kasih telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati